Hai guys kembali lagi di channel aku Fitriani Meisuri hari ini aku bikin cemilan dan itu bikinnya gampang banget enggak memerlukan listrik dan ini tuh enggak perlu diulenis lama-lama bahannya juga gampang banget ditemukan untuk tahu resepnya stay tune terus ya Oke jadi untuk membuat bakpao bahannya itu sederhana banget simple dan mudah disini aku punya susu cair dan udah aku larutin satu sendok makan gula pasir di dalam ini jadi kalau misalnya kalian enggak pakai susu cair juga enggak papa bisa diganti pakai air bersih kemudian untuk takaran semuanya ini bahan-bahannya aku bakal tulis di deskripsi box ya guys seperti biasa jangan malas membaca Oke lanjut ini tepung tepung terigu protein rendah aku campurin jadi satu sama susu bubuknya kemudian kita bakal masukin satu sendok teh ragi instan nah seperti ini kemudian kita aduk rata setelah itu kita bakal masukin semua susu cairnya ini ke dalam adonan tepungnya ini nah lalu kita aduk rata aja menggunakan tangan tapi sebelumnya tangannya sudah dicuci bersih ya guys lebih jenis lagi sih kalau kalian bisa pakai sarung tangan gitu kalau lebih untuk jualan disaranin pakai sapu tangan sarung tangan ya supaya lebih jenis gitu Nah setelah seperti ini setengah kalis aku bakal masukin satu sendok makan mentega putih nah ini tuh unsalted jadi ini nggak ada rasa asinnya tawar kemudian aku tambahin seperempat garam halus kemudian kita uleni lagi sampai benar-benar kalis jadi memang seperti ini agak lengket tapi nanti kalau udah kalis dia bakal cantik banget hasilnya Oh ya guys sorry banget videonya ini untuk pencahayaan kurang kurang maksimal karena di tempat aku seperti biasa mati lampu lagi PLN nya masih demam jadi seperti ini nah kemudian kita lanjut aja jadi lebih enak itu diuleni di atas meja dan dialasi selamat seperti ini jadi nggak lengket adonannya dan kita menguleninya itu seperti mencuci baju jadi dikucek-kucek dikucek-kucek ya guys tapi tanpa deterjen Oke ini kita kucek-kucek terus sampai adonannya lembut dan halus kalis jadi sekitar aku uleni sekitar 15 menitan dan sambil aku kayak kayak gini jadi ini aku bukan ngamuk jadi aku bukan marah tapi memang aku kayak aku empas-hempas gitu supaya lebih cepat kalisnya nah nggak mau kan lama-lama kalau ngecek kayak gini ini apalagi kalau adonannya di atas setengah kilo Ya Allah rasanya Oke sekarang ini udah kayaknya udah kalis dan adonannya udah nggak melekat di tangan udah jadi kemudian mau aku bagi jadi beberapa bagian nah ini tuh beratnya totalnya 465 jadi aku bagi mau jadi delapan sekitar 58 graman per satu adonan bakpaunya ini setelah kita bagi menjadi 8 bagian kemudian dibulet-buletin seperti ini supaya hasilnya juga lebih mulus lalu setelah kita bulet-buletin bakal kita tutup pakai kain bersih atau serbet juga boleh nah ini adonannya udah aku tutup pakai serbet jadi supaya adonannya itu bagian kulitnya nggak kering ya guys lalu aku siapin alas untuk bakpaunya disini aku pakai kertas untuk cupcake gitu kayak bolu kukus gitu juga boleh kalau pun kalian punya kertas khusus untuk bakpa juga boleh nggak papa kalau nggak ada lagi kalian bisa pakai itu apa sih daun pisang Nah itu juga boleh kemudian kita ambil satu adonan seperti ini dibulet-buletin Oh ya sebelumnya kalian udah panasin kukusannya ya kalau misalnya kalian pakai dandang kalian bisa tutupnya itu kalian harus alasin sama kain supaya airnya nggak jatuh ke bakpaunya jadi kalau mau mulus itu rentak rentan banget jadi jangan sampai ada air yang jatuh sampai jatuh ke bakpaunya itu ke permukaan bapau karena bakal merusak merusak teksturnya gitu nah kemudian ini lanjut udah aku mau aku isi filling aku isi isiannya jadi jadi isiannya itu aku pakai flavanila yang pernah aku bikin sebelumnya nanti aku bakal taruh di atas ya videonya kalian bisa cek resep flavanila aku sama flat coklat kemudian ini kita tutup nah usahakan nutupnya serapat mungkin jangan ada bolongan nanti bakal jelek gitu kalau sampai dia itu bocor jadi dicubit-cubit seperti ini supaya lebih rapat lalu kita bulet-buletin seperti ini supaya mendapatkan permukaan bakpao yang halus ya guys jika sudah halus kita bisa taruh adonan bakpaunya ini bakpaunya di kertasnya dan aku pakai alas sangrai alas sangrai alas apa saringan seperti ini untuk memudahkan aku jadi nggak aku pindah-pindahin gitu nggak aku angkat-angkat jadi ya disini aja gitu loh nanti saat kita apa pengukusan kita nggak perlu pindah-pindahin si bakpaunya jadi langsung aja di sarangan ini nah lanjut jadi kita lakukan hal yang sama seperti tadi juga dan ini mau aku isi dengan selai coklat ini aku bikin aku beli di toko bahan kue yang bungkusan itu yang murah aja satu bungkusnya harganya Rp13.000 atau Rp15.000 gitu nih seperti tadi juga usahakan jangan sampai ada yang bocor ya guys ditutup yang rapat untuk isiannya bisa kalian sesuaikan dengan selera jadi misalnya kalian mau isi kacang hijau atau selai terus keju selai keju atau apapun itu kayak kelapa gitu apa sih bahasa kalian yang kelapa di ongseng dengan gula merah yang manis itu juga bisa nah ada juga yang isian ayam juga bisa jadi sesuaikan selera kalian aja nah ini mau aku kasih tanda yang coklat nanti aku nggak ketahuan yang mana coklat yang mana vanilla jadi aku coletin dikit coklat di atasnya supaya ada tanda gitu loh guys oke lanjut kemudian ini udah jadi jadi dapat 8 buah nah aku mau tutup adonan bakpaunya ini selama kurang lebih 20 menit untuk mengistirahatkannya dan supaya agak kembang gitu jadi jangan terlalu lama karena kalau nanti terlalu lama bakal mendapatkan bakpao yang jelek nah ini setelah 50 menit selama 20 menit tuh bakpaunya udah kembang dan hasilnya tetap mulus kan tuh nanti kemudian siap kita kukus kita kukus kurang lebih selama 15 menit ya guys nah ini dia udah mateng tuh jadinya mulus banget ini udah 15 menit kemudian mau aku angkat ya oke untuk apinya apinya itu sedang cenderung kecil aja nggak usah terlalu besar dan di kukus selama kurang lebih 15 menit ya guys oh iya untuk tadi pengistirahatannya proofingnya jadi nggak terlalu lama kalau misalnya di suhu atau cuaca di rumah kalian di tempat kalian lagi dingin kalian bisa sekitar 20 menitan tapi kalau lagi panas cuman butuh waktu 15 menit aja jadi jangan terlalu lama-lama nanti bakal membuat si bakpaunya itu permukaannya nggak mulus bisa mengkerut gitu loh nah kemudian ini dia udah jadi tuh cantik banget kan mulus Oh sayangnya gara-gara mati lampu jadi pencahayaan kurang maksimal tapi kalian bisa lihat sendiri ini tuh mulus banget tuh hasilnya cantik menggugah selera banget aku jadi nggak sabaran pengen nyobain tuh jadi ini seperempat tepung ya guys dapatnya delapan buah dan besar-besar menul-menul cantik mulus ini dia aku mau cobain jadi aku mau cobain coklat supaya feeling dalamnya itu untuk kalian bisa lihat dan ini masih panas tuh tuh kan ada yang bocor dikit makanya aku bilang tadi tekernya harus kuat-kuat supaya feelingnya nggak keluar untung tadi ini nggak bocor banyak jadi ini masih panas guys kan bakpao itu enaknya dimakan saat panas-panas ya jadi makanya aku mau cobain panas-panas tuh ya ampun aduh panasnya aduh panas guys aduh 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 boleh wow hmm menghasilnya kalau misalnya sendiri rotinya lembut 로dini ini tuh matangnya juga cuman membutuhkan waktu 15 menit sudah matang dan aku bakal cobain Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 enak banget guys tuh mantepnya tuh coklatnya kerasa banget banyak enak banget guys beneran enak banget aduh resep bakpao kali ini mantep banget guys mana bahan-bahannya murah terus jarinya juga gampang sederhana bahannya rasanya tapi enggak kampungan rasanya enak banget bahan jadinya mulus seperti ini pokoknya mantep guys kalian harus cobain di rumah Oke guys sekian dulu ya video dari aku terima kasih yang udah nonton sampai habis jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan like serta komen dan share video-video aku lainnya Oke see you bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh